sempat sehingga bisa mengikuti kegiatan diskusi daring sekolah kader pengawas partisipatif Bawaslu Kabupaten Demak. Jadi ini adalah sesi yang kedua, karena sesi yang pertama tadi sudah dilaksanakan dari jam 10 sampai pada jam 12 siang tadi. Dan Alhamdulillah semuanya antusias mengikuti kegiatan diskusi itu mulai dari awal hingga akhir penutupannya. Dan saya juga berharap kegiatan pada sesi yang kedua ini semuanya bisa antusias mengikuti kegiatan diskusi, kemudian menyampaikan ide gagasan terkait dengan program pengawasan yang berbasis partisipasi pada masyarakat. Dan apabila ada pendalaman materi yang selama proses di pembelajaran audiovisual, ada yang masih kurang jelas atau yang ingin didiskusikan juga bisa disampaikan pada sesi sore hari ini. Yang selanjutnya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih, khususnya pada sahabat semuanya, sahabat Bawaslu yang tergabung di dalam Sekolah Kader Pengawas Partisi Patip, mulai dari awal hingga sekarang ini masih antusias sekali mengikuti kegiatan sampai pada diskusi daring. Nah, tentunya kegiatan ini membutuhkan konsentrasi, waktu, dan pemikiran saudara-saudara. Kami dari Bawaslu hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang Panjeningan lakukan merupakan bagian dari amal baik yang insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan dilipatgandakan amal pahala buat Panjeningan semuanya. Yang selanjutnya, kami minta nanti dari sahabat Bawaslu semuanya untuk bisa secara aktif menyampaikan pertanyaannya, nanti dipandu langsung oleh Pak Amin Wahyudi, baik dengan cara menuliskan di kolom chat, maupun dengan melambekan tangan atau mengangkat tangannya sebagai tanda bahwa Panjeningan akan menyampaikan, masukkan ide gagasan maupun pertanyaan di forum diskusi daring sore hari ini. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan, banyak sekali materi yang sudah Panjeningan pelajari, dan ini saatnya tunjukkan bahwa apa yang jenengan pelajari itu sudah paham, atau masih ada yang perlu didiskusikan, atau ada yang ingin disampaikan, Panjeningan silakan disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wabila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sambari nunggu Bapak-Bapak atau Ibu Komisioner dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk gabung bersama kita di tengah-tengah kita. Langsung saja kita mulai. Sahabat-sahabat peserta SKPP yang saya cintai, bahwa sore kali ini kita akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan pemilu maupun pemilu kaderah. Baik itu yang bersifat nasional, isunya isu nasional, kemudian lokal maupun yang lainnya. Bisa berbasis pengetahuan seperti apa yang sampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu Provinsi tadi, mungkin ada yang kurang paham dari materi-materi yang kemarin, atau mungkin kurang mendalam dalam pemahamannya, atau mempunyai gagasannya, atau mempunyai apapun. Silahkan nanti bisa disampaikan di forum ini, sesuai dengan nanti akan kita pandu di tim kami. Artinya bagi yang nanti ingin menyampaikan gagasan, atau pertanyaan, atau sejenisnya, bisa nanti melambaikan tangan, atau dengan menulis cat. Kalau memang bagi yang kesulitan dalam menyampaikan gagasan berupa lisan, bisa nanti jenengan menuliskan di kolom cat pertanyaannya apa, nanti biar kita bantu untuk membacakannya. Ini semua diharapkan menggairahkan sesi sore ini, dengan harapan kita mencoba membangun demak yang lebih baik, dengan cara berpartisipasi untuk pelaksanaan pilkada supaya baik, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik pula. Sebagai prolog awal, Bapak-Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat peserta SKPP, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020, mengamanatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2020, akan dilaksanakan 9 Desember Tahun 2020. Pilkada ini atau pilkada kali ini tentunya ada kesamaan dan perbedaan dengan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Persamaannya bahwa semua tahapan hampir sama. Diikuti oleh konsestan dari mulai calon independen, kemudian calon dari partai politik atau gabungan partai politik, kemudian pemutakhiran data pemilih, sampai kepada nanti tahapan adalah penetapan. Bedanya untuk yang kali ini di tahun 2020 adalah dimungkinkan bahwa nanti pelaksanaan pilkada tahun 2020 di tengah bencana non-alam yaitu COVID-19. Bapak-Ibu atau sahabat-sahabat SKPP ini sangat paham sekali di pemberitaan-pemberitaan baik nasional maupun lokal, bahwa memang COVID-19 ini hampir merata memasuki wilayah-wilayah daerah-daerah di seluruh negeri ini, termasuk Kabupaten Demak, yang memang kategorinya memang belum ada yang menyampaikan bahwa Kabupaten Demak itu zona merah, tetapi kasus meninggal di Kabupaten Demak berdasarkan data yang disampaikan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Demak terbukti sudah ada yang meninggal. Nah, untuk itu maka ini mungkin akan menjadi sesuatu kajian dan diskusi yang menarik, karena memang pilkada ini agak berbeda. Barangkali mungkin sahabat-sahabat Bawaslu, sahabat-sahabat SKPP ini sudah pernah merasakan menjadi penyelenggara teknis, mungkin di tahun 2019 kemarin di pemilu atau di pemilu atau pilkada yang lalu, pernah menjadi KPPS, atau menjadi petugas mutarleh, atau menjadi apapun, atau bahkan setidak-setidaknya menjadi pemilih. Dan sebagai warga negara, warga Demak, kira-kira ada gagasan apa yang perlu disampaikan di forum ini, ada pertanyaan yang semacam apa untuk disampaikan di forum ini, nanti kita akan bahas bersama-sama. Tidak harus kami yang menjawab, karena kami memposisikan jendengan ini sudah mendapatkan materi yang pematerinya adalah sekelas nasional, sehingga nanti bisa jadi akan kita sampaikan kepanjendengan, kita tawarkan kepanjendengan, mungkin ada yang mau menjawab, atau yang berani menjawab, menawarkan gagasan atau jawabannya di antara kita semua ini. Begitu sebagai prolognya, langsung kita buka forum ini, oh mohon maaf ada yang lupa, kemarin Bawaslu RI, Bawaslu Jawa Tengah, serta Bawaslu Kewaten, melaunching indeks kerawanan pemilu, atau indeks kerawanan pilkada. Di antara yang tiga hal yang bagi fokus terbelat kita, pertama adalah politik uang, kedua adalah netralitas ASN, kemudian yang ketiga adalah minimnya partisipasi publik. Nah ini nanti mungkin menjadi info, bahwa hal-hal tersebut itu menjadi kerawanan. Dan jendengan semua, kemarin juga saya yakin pernah mendapatkan materi tentang kerawanan pilkada atau kerawanan pemilu, ini sebagai pemantik di antara kita, agar nanti bisa hidup dan bisa jalan. Monggo, saya persilahkan kepada sahabat-sahabat beserta SKPP untuk menyampaikan gagasan atau usulan atau pertanyaan atau yang lainnya. Saya persilahkan. Ada. Di IG ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Ini ada dulu, Monggo. Pak, saya mau bertanya. Sampaikan namanya, Mbak. Nama saya Fanny. Ya, Mbak Fanny dari mana? Dari Kecamatan Wonosalam. Oke. Terkait pelaksanaan pengawasan di desa, apakah peserta SKPP bisa ikut serta dalam pengawasan secara langsung atau harus mengkoordinir terlebih dahulu dengan Pak Metia Pemilu? Oh, begitu. Itu yang pertama. Ada yang lain, Mbak Fanny? Ya, ada sih, Pak. Oke, sampaikan aja langsung sekalian. Seperti apa strategi money politik saat pemilu? Ini pengawasannya atau pencegahnya atau penindakannya? Money politik ini kan bentuk upaya pelanggaran. Ya kan? Yang jeniskan tanyakan strategi pelaksanaan money politik atau strategi pencegahannya atau pengawasannya atau penindakannya. Kalau strategi penyampaian money politik bukan di kita, Pak. Gimana, Mbak Fanny? Eee, ya. Penanganan gitu ya? Pencegahan dan penanganan pengawasan gitu ya? Ya. Oke, ya. Oke. Ada lagi, Mbak Fanny? Oke. Sudah. Terima kasih. Mungkin sebelum kita tanggapi atau kita jawab, ada lagi, silakan. Wah, ini kayaknya bibu. Ini besok harus live semua ini. Ya, silakan. Mau gue perkenalkan namanya, Mbak Umi. Loh malam, Mbak Umi. Perkenalkan, nama saya Umi Afiha. Dari Desa Umi, Percamatan Gaji. Mau bertanya? Yap. Kan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, salah satunya adalah dengan cara adanya neutralitas dan profesionalitas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menjalankan pilkada di era pandemi sekarang ini? Ke-efektifannya itu gimana? Wah, ini keren ini. Oke. Ini kalau kemarin mengikuti IG di diskusi yang kemarin, selesai itu sebenarnya, Mbak. Ada lagi, Mbak Umi? Cukup, Mbak Umi? Cukup. Cukup. Oke. Yang lain, Mas Fikri itu. Muhammad Fikri. Yang kalau khusus Mas Fikri ini, jangan tanya bagaimana penanganan rob ya. Nggak boleh ini. Nggak tahu masalahnya. Nah, jadi gini, Pak. Terutama dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada akan sering terjadi. Bagaimana masa kampanye itu sering adanya ujaran kebencian, kabar bohong atau berita huwak yang sering beredar. Nah, terus kemudian yang saya tanyakan, bagaimana sebagai bawah selu itu mengantisipasi tingkat kerawanan pemilu atau pilkada agar stabilitas nasional itu bisa tetap terjaga. Dari yang namanya pemberitaan kabar. Oh, gitu. Mengenai penyerangan terhadap itu tersendiri ataupun mengenai kabuh dan selainnya. Terus kemudian yang saya tanyakan, bagaimana pula mengantisipasi serangan-serangan Fajar maupun manipolitik yang sering terjadi, bahkan terkadang secara terang-terangan di dalam lapangan itu sendiri. Bahkan yang sudah dijelaskan mengenai materi kemarin juga, bahkan kurangnya partisipatif masyarakat kepada pemilu tersendiri. Jadi, acu tak acu lah. Jadi, itu bagaimana strategi dari Bawaslu maupun teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu tersendiri lah. Bagaimana itu? Oke, cukup Mas Fikri? Oke, berarti aman nih. Tidak tanya bagaimana penanganan rob ini. Ada yang lain? Yang kayaknya senyam-senyum. Oh iya, senyam-senyum sendiri itu. Iya, silakan. Mbak siapa? Oh, Mbak. 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 Mbak, Mbak. Sebentar, sebentar, sebentar. Mbak sahabat dulu, mas. Silakan. Mbak Isku Mahasari dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Isku Mahasari. Ini kecamatan Karanganyar, Desa Wawaketingal. Menyambung dari poin ketiga, tentang minimnya partisipasi publik. Bagaimana cara membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bawah selu. Terima kasih. Mantep ini. Ada lagi, Mas? Mbak, ada lagi enggak? Cukup, Mbak Is? Oh, cukup. Cukup. Yang lainnya tadi? Cukup, Pak. Cukup. Yang lainnya, Mas? Tadi siapa? Halo? Siapa? Oh, iya. Yang berkacamata itu. Iya. Silakan, Mbak Gerudung Merah. Koto. Perkenalkan, nama saya Koli Fatul Muna. Saya dari kecamatan Meranggir. Saya ingin bertanya, Pak. Di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah dimungkinkan dalam pilkada nantinya atau pemilu nantinya itu akan dilakukan secara daring? Dimana sekarang ini kegiatan banyak dilakukan secara daring? Dan bagaimana sebagai Bapak Selu itu untuk melakukan pengawasannya? Terima kasih, Pak. Wah, keren. Cukup? Iya. Aduh, ini. Petanya yang terakhir ini bikin belenger ini. Oke, saya persilahkan dulu kepada siapa ini? Pak Ulin dulu yang belum menyampaikan di pagi tadi. Karena kita ini, Pak Ulin dulu, Pak. Pengawasan di desa ini SKPP-nya bagaimana? Peran SKPP itu? Atau mungkin strategi penanganan manipolitik? Pertanyaan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Fanny tadi ya, dari Wanasalam. Terkait apakah peserta SKPP ini bisa mengawasi secara langsung atau harus koordinasi itu, konteksnya memang berbeda-beda ya. Kalau kemudian Mbak Fanny misalkan di desa Mbak Fanny ada kegiatan kampanye, kemudian Mbak Fanny ingin melakukan pengawasan bisa langsung mendekat merapat ke arah kegiatan tersebut. Tetapi ketika kemudian terjadi pelanggaran misalnya, itu Mbak Fanny kan kemudian bisa berkoordinasi dengan PKD atau PANWAS yang ada di lokasi tersebut. Akan lebih enak kalau kemudian Mbak Fanny memang dari awal sudah berkoordinasi, sehingga kemudian paling tidak Mbak Fanny itu mendapatkan break-up-an personil gitu ya, ketika kemudian melakukan pengawasan itu tidak merasa sendirian gitu. Kalau melakukan pengawasan kemudian ada temannya itu kan enak gitu, semakin semangat gitu. Paling tidak kemudian juga ada teman diskusi ketika kemudian terjadi potensi-potensi pelanggaran, kemudian bisa didiskusikan apa yang kemudian bisa diberikan semacam nasihat atau tips segitulah kepada peserta yang sedang melakukan kampanye. Sehingga kemudian peserta yang sedang melakukan kampanye ini kemudian tidak melakukan pelanggaran. Itu yang terkait koordinasi, jadi memang sebaiknya berkoordinasi agar kemudian proses-proses pengawasan dalam melakukan pengawasan ini semakin lebih mudah bagi Mbak Fanny. Kemudian terkait manipolitik, jadi memang manipolitik ini masalah laten, masalah paling sulit diselesaikan oleh Bawaslu. Manipolitik itu akan selalu muncul dan tantangan terbesarnya memang ada di situ. Maka pengawasan manipolitik ini memang kemudian juga kendalanya adalah ketika pelaku ini adalah orang-orang yang relatif sudah kenal. Sehingga kemudian ketika dia datang ke rumah dengan membawa amplop yang bisa dikantong, itu kan kemudian sulit untuk terdeteksi. Nah, penangannya bagaimana? Kalau kemudian dia tertangkap tangan atau katakanlah ketahuan saat dia membagikan, kemudian bisa dilakukan istilahnya penyitaan, itu kemudian kita bisa menindak itu sebagai pelanggaran pidana pemilu. Kalau kemudian ternyata memang terbukti bahwa manipolitik itu ada bukti-buktinya, kemudian bisa dilakukan penindakan, dan kemudian kita diskusikan di Sintraga Gumpu sehingga kemudian bisa diarahkan ke pidana, dan kemudian kita serahkan ke pihak kepolisian. Untuk kemudian bisa dilakukan penanganan sebagaimana pidana pemilu politik uang. Kalau kemudian pencegahannya yang bisa saat ini kemudian kita lakukan adalah memberikan himpuan, bahwa kemudian manipolitik itu sesuatu yang memang dilarang, yang kemudian akan jelas akan merugikan oleh milihnya. Atau kemudian juga bisa menimbulkan efek samping yaitu korupsi bagi calon-calon pemimpin kepala daerah atau anggota DPR yang kemudian memang dalam proses-proses pemilu atau pilkada itu dia melakukan politik uang. Jadi mudahnya adalah ketika seseorang itu dalam meraih satu jabatan, kemudian dia mengeluarkan modal yang sangat banyak, maka secara alami dia juga akan berpikir bagaimana mengembalikan modal itu. Nah proses pemahaman-pemahaman seperti ini yang kemudian sering kita sampaikan kepada masyarakat, agar kemudian calon-calon pemimpin kepala daerah atau anggota DPR yang memang dalam proses pelaksanaannya itu menggunakan politik uang, agar kemudian tidak dipilih. Sehingga harapan kami calon-calon pemimpin atau kepala daerah ini yang terpilih adalah benar-benar yang murni tidak menggunakan politik uang. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya Mbak Feni, terima kasih. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk komisioner selanjutnya, kira-kira dari jabat-jabat SKPP ada yang pengen menyampaikan gagasan mengenai penanganan politik uang enggak? Saya persilahkan. Ada enggak yang berani menyampaikan gagasannya? Oh ada, silakan. Mantap ini, Mas Fatkur Rahman. Oke, silakan kita anggapin, Mas. Assalamualaikum. Saya Fatkur Rahman dari Pijamatan Wansalam, Pak. Kita kan menanggapi yang tadi untuk apabila kita menemukan politik uang terjadi di depan mata kita. Nah, kita kan hidup di masyarakat ini, Pak. Sedangkan yang pelakunya tadi bisa jadi orang yang dekat dengan kita. Nah, kita umpama sudah tahu itu, kita itu melaporkan ke Bawaslu sebagai pelapor, terang-terangan sebagai saya yang menemukan ini, atau kita cuma lapor sembunyi-sembunyi di balik layar gitu, Pak. Soalnya, nanti kan kalau kita ketahuan, kalau kita yang melapor, nanti kan kita kemungkinan terburuknya itu mendapat tekanan dari masyarakat, Pak. Oh, maksudnya yang pelakunya tadi dan kawan-kawannya itu. Salon persangka, begitu ya? Pelakunya sama kawan-kawan ini kan juga paling enggak bakal berinteraksi dengan kita lagi gitu. Oke. Bisa dipahami ya, Pak? Oke, bisa, bisa, bisa. Oke, itu saja. Atau ada yang lain ditambahkan penanggapinya? Oh, enggak ada. Begini, Mas Fadkur, ya. Kalau kita dalam menjalankan tugas, itu biasanya kita singkat dengan tiga huruf. C, A, T. C itu maksudnya adalah cegah, pencegahan. A itu awasi, yaitu melakukan pengawasan ketat. Dan T itu tindak atau menindak. Bukan tindak lungo, oke. Kalau memang jenengan itu tidak ingin berisiko nanti berbenturan dengan mungkin tetangga atau teman sebagai pelaku politik uang, bisa jenengan pilih yang satu itu. Mencegah. Mencegah. Bagaimana lagi? Laporkan ke jenengan nanti akan kita jamin keamanannya dan kita rahasiakan identitas jenengan sebagai pelapor. Karena setiap laporan itu wajib kita tindak lanjuti. Tetapi ada dua jenis yang memang sudah lengkap untuk langsung kita kaji atau dalam bentuk investigasi, awal investigasi. Artinya butuh investigasi ulang. Kalau butuh investigasi ini nanti berubah laporan menjadi temuan. Nah, jadi sekali lagi jangan khawatir. Jenengan bisa menyampaikan ke kita, bisa dalam bentuk informasi awal sehingga nanti kita akan melakukan investigasi. Atau melaporkan langsung, tetapi tadi di setiap lapor itu wajib sudah menjadi warga negara dan pemilih. Begitu ya Pak Ulin ya. Nah, makanya tetapi saya jamin, kita jamin bahwa jenengan nanti identitasnya akan kita sembunyikan. Begitu. Begitu ya untuk terkait manipolitik. Sebelum kita lanjutkan, selamat datang Pak Rofi Udin. Halo Pak Rofi Udin. Oke, sambil Pak Rofi Udin, Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bergabung, kami persilakan Komisioner Paling Cantik di Bawaslu Kabupaten Temak, Bulis Piatun, menanggapi persoalan netralitas dan profesionalitas penyelenggaraan dalam penyelenggaraan di masa pandemi ini. Bu, moong kok. Terima kasih. Pak Amin, selaku moderator. Sebelumnya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat-sahabat Bawaslu, peserta SKPP Daring ini. Mungkin ini saya akan menjawab sedikit tentang pertanyaan atau diskusi kita yang ini dari Mbak Umi ya. Mbak Umi mana ini? Mbak Umi yang mana mas? Tolong mas. Oh ya, enggak jah? Iya, benar. Oh ya, wah cantik ini Mbak. Mbak Umi enggak jah? Iya. Oh gitu ya. Bagaimana kita menjalani pilkada ini di era pandemi ya. Gini Mbak Umi, panjenengan sudah ikut di SKPP ini dari awal sampai akhir. Dan mungkin sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang panjenengan terima. Dan ini kita sebagai penyelenggara. Untuk netralitas itu harus dan wajib hukumnya. Karena apa? Kita sebagai penyelenggara harus benar-benar netral. Tidak boleh berpihak ke satu beserta ataupun ke satu golongan. Jadi sebagai pengawas ataupun sebagai penyelenggara pemilu, kita harus bisa memilah dan memilih. Bahwa kita sebagai penyelenggara itu harus bisa menilai mana yang harus wajib kita tindak dalam pelanggaran, mana yang harus kita bisa diskusikan, mana yang harus bisa kita pilih yang benar dan yang salah. Terutama juga ini kita di era pandemi ini, mungkin kita sering juga sudah tidak bisa untuk bertatap muka langsung. Jadi harus kita mengikuti apa ini, COVID-19 ini harus kita waspadai. Kita harus sesuai dengan protokol kesehatan, kita tidak boleh berdekatan. Jadi dengan di era pandemi ini, kita bisa mengawasi netralitas bagi mereka-mereka yang nanti ikut berkompetensi atau ikut dalam ajang pilkada ini lewat medsos atau juga panjenengan yang sekarang sudah familiar dengan IT, kita bisa melihat atau di medsos-medsos yang ada, mungkin Facebook atau Instagram itu kita bisa melihat atau bergabung dengan kelompok dari pemerintah ataupun kelompok-kelompok yang mana mereka itu mungkin salah satunya adalah dari gerakan ataupun parpol ataupun calon ataupun kelompok yang ingin maju dalam pilkada. Nah mungkin dengan kita ikut melihat di mana mereka itu bisa tidak dalam mengikuti atau ajang selanjutnya dalam peserta atau sebagai calon. Dan juga dalam pemerintahan misalnya, sebagai ASN itu kan tidak boleh ataupun harus dan wajib bersikap netral. Nah dengan media IT yang sekarang sudah familiar sekali itu, kita bisa melihat adakah di antara mereka yang ternyata adalah ikut atau combong ke dalam satu golongan, itu tidak boleh. Mungkin itu dulu dari saya, Mbak Umi, dan nanti bisa kita lanjut untuk diskusi-diskusi yang selanjutnya. Oke, terima kasih Pak. Sebelum dilanjutkan diskusi kita, mohon kepada Bapak Rofi Udin, selaku anggota komisioner Bawasulu Jawa Tengah untuk menyampaikan arahannya. Kepada Pak Rofi, monggo. Pak Rofi, monggo kami persilahkan. Pak Rofi, wah sudah ke belakang. Tadi kan sudah aktif, Pak. Oke. Halo, Mas. Monggo Pak Rofi, silakan kami persilahkan menyampaikan arahan kepada kami semua selanjutnya diskusi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua yang saya hormati. Pak Ketua, Mas Ulin, kemudian Mbak Lis, kemudian Mas Amin, dan mungkin yang terlihat itu. Dan rekan-rekan, Keseketariatan Bawasulu Lemak yang saya hormati. Yang saya hormati pula, yang saya cintai pula, peserta SKPP Daring yang hari ini bergabung di sesi yang kedua. Terima kasih. Saya mohon maaf agak terlambat untuk kemudian ikut bergabung dengan rekan-rekan di diskusi ini. Tapi, Alhamdulillah, saya senang bisa bersilaturahim melalui Daring dengan rekan-rekan, adik-adik, peserta SKPP begitu. Nah, rekan-rekan, bahwa hari ini tentu rekan-rekan sudah mengetahui bahwa kita ada pandemi COVID-19, tapi pemerintah KPU dan juga DPR sudah memutuskan bahwa berkadang akan digelar pada 9 Desember. Meskipun sampai saat ini tahapannya itu belum resmi keluar, tapi setidaknya dari pemberitaan kita melihat bahwa KPU sudah menyusun BKPU tahapan, tapi belum diresmikan. Kemudian, hari Sabu yang lalu juga sudah mengelakukan uji publik terkait dengan pelaksanaan Belkada di era COVID ini. Nah, tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita semua, dan kita semua berharap agar semua pihak ikut mengawal proses demokrasi. Demokrasi ini penting bagi kita, karena apa? Karena kehidupan kita ini salah satu yang menentukan arah kehidupan bangsa ini, bangsa kita, kita sendiri itu adalah melalui demokrasi. Kenapa demokrasi? Wujudnya adalah bisa pemilu, bisa belkada, ataupun bisa juga belkada seperti itu. Nah, yang paling dekat tentu momentumnya adalah belkada 2020. Maka di forum ini, saya mengajak kepada rekan-rekan peserta SKPP Daring untuk ikut secara bersama-sama mengawal, mengawasi pelkada 2020. Tujuannya apa? Tujuannya agar pelkada bisa berjalan secara fair, secara baik, secara berintegritas, secara bagus. Dengan begitu, maka kesempatan untuk mendapatkan pemimpin yang baik itu akan lebih besar. Kenapa? Pemimpin harus baik. Karena di tangan pemimpinlah kebijakan-kebijakan publik itu ditelurkan. Nah, kebijakan itu tentu akan berdampak kepada kita semua. Tentu kita ingin agar kehadiran pemimpin itu membawa kemaslahatan bagi umat, kebaikan bagi publik. Nah, dengan begitu, kita rasa-rasanya perlu untuk kemudian ikut turun serta di dalam mengawal pelkada 2020. Bukan hanya karena soal bahwa selu itu ada kekurangan personal, keberadaan bahwa selu masih terbatas, begitu, bukan hanya soal itu. Tapi lebih kepada soal secara substansi bagaimana kita sebagai warga negara yang baik bisa terlipat di dalam proses-proses demokrasi. Ini yang menjadi catatan penting karena kita ini adalah citizen, karena kita ini adalah kalau sekarang ya populernya adalah citizen karena di internet begitu. maka dari proses-proses itu yang kemudian kita harus menancapkan perjuangan untuk kita bersama-sama ikut mengawal proses pelkada. Perang apa yang kemudian bisa dilakukan kita? Bisa banyak, bisa menjadi pemantau, bisa ikut mengsosialisasikan pelkada yang baik, bisa berpartisipasi menjadi pelapor jika ada dugaan pelanggaran, bisa mencegah ketika jenengan melihat adanya dugaan pelanggaran. Di tingkat keluarga, di tingkat teman, di tingkat RT, dan lain sebagainya, saya kira cukup-cukup kecil itu yang kemudian bisa dilakukan pencegahan-pencegahan pelanggaran. Kalau misalnya mengetahui dugaan pelanggaran, ya sampaikan saja kepada penyelenggara pemilu. Dalam hari ini adalah pengawas pemilu. Di luar itu, jenengan pasti rata-rata adalah anak-anak muda. Maka dalam konteks itu pasti jenengan sangat familiar dengan media sosial, dengan aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan penyebaran informasi publik. Sebarkan konten-konten yang positif, sebarkan konten-konten yang memberikan pencerahan kepada pabrik, agar kita juga mampu untuk kemudian bisa menjadi salah satu kader bangsa yang memberikan kontribusi kepada kebaikan bangsa. Hal-hal seperti itu saya kira bisa dilakukan oleh rekan-rekan semua. Dan Bawaslu sangat terbuka sekali. Bawaslu sangat terbuka di dalam bersinergi, berkoordinasi dengan rekan-rekan semua. Maka kalau misalnya ada apa-apa, silahkan berkoordinasi dengan Bawaslu, butuh data apa, butuh referensi apa, butuh diskusi apa, bahkan misalnya setelah ini SKPP punya organisasi misalnya, ngundang nasa asumber Bawaslu misalnya, itu bisa saja. Atau mengelar diskusi web diskusi atas nama organisasi jeningan misalnya. Atau datang ke kantor Bawaslu untuk melakukan FDT misalnya. Tentu kalau datang secara tatap muka perlu untuk kemudian memperhatikan protokol-protokol kelihatan. Dari sisi itu Bawaslu Jawa Tengah juga selalu berusaha untuk terbuka, untuk berkoordinasi dengan aplik, bersinergi, berkolaborasi dengan banyak pihak. Karena apa? Karena terkadar demokrasi itu adalah milik kita bersama sehingga harus kita jaga secara bersama-sama. Bawaslu memiliki web, memiliki FB, memiliki IG, memiliki Youtube, yang saya kira juga patut untuk kemudian dimanfaatkan dalam tanda putih oleh publik untuk mendapatkan informasi-informasi yang mencerahkan begitu. Bisa saja suatu waktu nantinya bahwa Selun Demak menggelar kalangan muda berbicara soal pengawasan berkada, narasumbernya adalah dari teman-teman SKPP atau kita berkolaborasi mengadakan diskusi-diskusi yang intinya adalah mengawal proses demokrasi di Demak. Demak saya kira daerah yang sangat penting, daerah yang memiliki struktur sumber daya alam dan lain sebagainya yang juga harus baik, jalannya juga harus baik, tidak ada matut lagi misalnya. Tentu harapan-harapan itu bisa kita harapkan salah satunya adalah melalui proses demokrasi maka sekali lagi demokrasi Belkada 2020 harus kita jaga secara bersama-sama begitu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan Mas Amin, Pak Hoerul dan Mas Ulin dan Mbak Lisby Atun Pak Ulin juga Pak kita bisa bertemu secara langsung satu waktu nanti bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman peserta SKPP dari ini. Terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rofi mungkin kalau ada waktu mohon jangan undur diri karena mungkin nanti juga bisa menjadi bagian dari naras hombur kita gitu. Gitu Pak G? Ya siap. Oke. Mungkin langsung Pak Rofi yang menanggapi ini mungkin kira-kira di tengah-tengah pandemi ini pilkada dilakukan di masa pandemi tadi ada dari peserta SKPP Mbak Khalifatul Muna itu mungkin enggak dilaksanakan dengan cara daring karena kegiatan-kegiatannya sudah semua daring gitu. monggo Pak Rofi ditanggapi. Ya kalau dari sisi regulasi undang-undang e-voting ataupun pelaksanaan pemilu secara daring memang kita belum memungkinkan karena undang-undang belum apa namanya memberikan amanah soal itu. Yang ada adalah rekapitulasi melalui e-rekap gitu ya elektronik rekapitulasi tapi kalau dari sisi pencoblosannya saya kira kita masih belum bisa begitu. Bahkan kan sebenarnya kalau kita bicara soal sistem pemungutan suara itu ada berbagai ada melalui pos ada melalui e-voting ada melalui apa namanya KPPS itu mendatangi rumah-rumah warga tentu secara bergelombol-bergelombol begitu tidak ada TPS atau yang selama ini sudah berlaku juga di pemilu terutama di luar negeri itu adalah melalui pos nah cuma memang dari sisi regulasi untuk menuju e-voting ini juga masih jauh menurut saya regulasinya juga belum ada juga dari sisi kesiapan kita misalnya ya soal DPT saja ini kan juga ada berbagai problem soal validitasnya itu sebenarnya EKTP itu akan digunakan untuk juga soal pemilu tapi tampaknya ini kan juga proyek yang kita tahu bahwa di dalam proses proyek tersebut ada berbagai dinamika dan juga belakangan kita tahu bahwa ada korupsi begitu jadi soal data pemilihnya saja kita masih belum bisa menuju arah yang valid yang single identity identitas tunggal begitu kita kita belum bisa sampai ke sana begitu kalau misalnya dari sisi data pemilihnya saja tidak valid ya tentu tidak akan bisa dilakukan proses pencoblosan melalui e-voting kenapa? karena pasti hasilnya nanti juga tidak akan bisa dipercaya oleh publik begitu di luar itu sebenarnya antara sistem yang konvensional atau manual dengan e-voting ini juga masing-masing ada kelebihan kekurangannya begitu misalnya gini ya kalau di dalam proses pencoblosan yang konvensional begitu ada keliruhan data yang kita kurat kita bisa menghitung pulang kurat suara mulai dari TPS melalui di tingkat kesamatan kita tahu bahwa di pemilu kemarin juga banyak sekali TPS yang melakukan hitung ulang itu sampai 600 atau berapa itu kalau sistem konvensional bisa dihitung ulang ketika tidak ada kekuratan tapi bagaimana kalau misalnya itu menggunakan e-voting tentu penghitungan ulang juga tulis juga sekali di ada kesalahan kita mau mendeteksi bagaimana ini juga terjadi keselitan tersendiri maka dari sisi itulah kemudian menurut saya untuk pelaksanaan pemungutan suaranya menurut saya sudah final sampai hari ini Indonesia belum bisa melaksanakan gitu meskipun kita tahu bahwa ada daerah yang kemudian bisa melaksanakan tapi tingkatnya kan lebih kecil misalnya pemilihan kepala desa atau pemilihan RT itu bisa e-voting begitu nah di luar itu rekan-rekan soal daring ketika ada pandemi ini memang sudah diupayakan kita hari Sabtu yang lalu misalnya mengikuti uji publik apa namanya pelkader di masa pandemi ini tahap di bawah juga agak-agak gimana kalau saya melihat misalnya saya contohkan kalau untuk misalnya misalnya atau untuk metode kampanye tapi seperti yang kita tahu bahwa RT ini juga kadang-kadang independensinya juga bisa jadi terpengaruh dengan pemerintahan income ini yang saya kira juga jadi problem belum lagi verifikasi faktual apakah itu bisa dilakukan secara daring ya banyak kendala tentu misalnya dari sisi jaringan dari sisi ketersediaan internetnya sama hanya dengan metode kampanye kalau selama ini kampanye itu ada berbagai macam metode terutama misalnya pertemuan terbatas kemudian juga tatap muka kemudian juga rapat umum saya mengingatkan bahwa rapat umum kampanye rapat umum kalau di Indonesia itu kan tidak hanya terkait untuk memengaruhi pemilih untuk mencoblos pasangan calon atau caleg tapi di Indonesia itu kalau saya melihat bahwa rapat umum itu juga bisa digunakan sering digunakan sebagai ajang untuk so-okos dukungan misalnya besar-besaran menggelar konvoy kemudian datang ke lapangan secara langsung biasanya kalau calon yang besar itu yang akan menang itu dia akan menunjukkan kekuatannya bahwa yang menghadiri kampanye rapat umum itu sangat banyak sekali nah ini yang saya kira juga jadi problem juga ketika misalnya di Indonesia akan menggunakan metode belum lagi misalnya pasangan calon tentu butuh konsolidasi koordinasi dengan para pendukung nah bagaimana kita bisa memastikan untuk penerapan protokol kesehatan bagi para pendukung itu ini yang saya kira juga saat ini saya melihat di RI juga masih terjadi perdebatan-perdebatan seperti itu tapi setidaknya bagi saya apa namanya suka gak suka mau gak mau karena ini sudah keputusan politik DPR KPU dan juga pemerintah bahwa selu siap apapun yang terjadi akan melakukan proses pengawalan pengawasan belkada maka penerapan-penerapan teknologi harus kita lakukan penerapan-penerapan apa namanya aplikasi-aplikasi bisa kita manfaatkan untuk pengawasan belkada begitu maka dari sisi itu saya berharap para peserta SKPP ini juga aktif aktif untuk apa namanya di media sosialnya tidak hanya tidak hanya berisi soal konten-konten yang itu bersifat selfie bersifat dirinya sendiri tapi kita berharap agar peserta SKPP ini juga menyampaikan konten-konten yang itu berupa untuk kepentingan publik tidak hanya selfie tidak hanya apa namanya ngeser toal makanan tapi juga ngeser informasi-informasi yang menyebabkan kepada publik begitu jadi dari pertanyaannya Mbak tadi saya jawab bahwa untuk e-voting itu tampaknya belum bisa dilakukan karena terkendala oleh undang-undang dan juga terkendala situasi dan kondisi beberapa negara lain Jerman misalnya pernah menggelar e-voting tetapi sekarang ini juga diupayakan untuk kembali ke pemungutan suara secara konvensional secara manual karena itu tadi apa namanya kalau ada ketidakakuratan ini yang saya kira juga kerawanannya sangat luar biasa belum lagi kalau misalnya sistem ini kan juga ada banyak kendala belum lagi soal serangan hacker dan SPG itu mungkin Mas Amin dan kawan-kawan saya kembalikan kepada Mas Amin selaku moderator terima kasih Pak Rofi akhirnya kesampaian juga ini jadi menjadi juga penjawab begitu kenapa tadi kita sampaikan dan berikan kesempatan kepada beliau karena memang beliau ini ahli persoalan informasi publik dan persoalan daring makanya beliau sangat fasih untuk menjawabnya kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Ketua Pak Khairul selaku divisi pengawasan ini Pak terkaitkan kampanye itu kadang sering melahirkan head speed dan seterusnya kemudian nanti juga kampanye di masa pandemi itu kan juga arahnya mesti banyak yang online mungkin enggak ada aturan-aturan dan strategi pengawasannya seperti apa terima kasih Pak Amin dan Pak Rofi tadi yang sudah mengawali untuk bergabung dengan kita di diskusi daring untuk sahabat Bawasul semuanya jadi sampai sekarang seperti Haji yang disampaikan oleh Pak Rofi bahwa tahapan pasca nantinya akan diaktifkan kembali itu kita belum mendapat salinannya dan itu juga belum diaktifkan dari KPU masih dalam di proses uji pabrik dan sekarang ini di Kementerian Hukum dan HAM nah namun dari beberapa pemetaan adanya titik rawan di dalam kegiatan kampanye salah satunya tadi yang disampaikan yaitu kampanye dengan mengatakan tadi kampanye untuk jadi ini perlu juga disampaikan pada teman-teman semuanya nanti dipungkinkan kegiatan kampanye itu banyak menggunakan media daring atau dalam media sosial nah kami juga minta pada teman-teman yang tergabung di dalam SKPP di bawah Sulabat Danema ini menjadi mata dan telinga kami juga jadi kalau misalnya ada kampanye yang sifatnya itu adalah menyampaikan ujaran kebencian ataupun kampanye itu kampanye hitam atau break kampian itu silahkan itu disampaikan diinformasikan kepada kami jadi nanti bisa jadi kami memang sudah merancang untuk kami dari bawah Selu sampai jajaran kami yang ada di tingkat bawah yaitu pengawas desa dan pengawas samatan itu mulai sekarang kami minta untuk menjadi bagian atau grup-grup yang ada di media sosial di Demak ini jadi kalau di Demak ini kan ada yang namanya grup warga Demak terus masyarakat Demak kemudian ada yang mik Demak dan lain sebagainya kami juga seringkali mendapatkan informasi itu dari grup-grup yang ada di Kabupaten Demak ini dan bagian dari informasi itu kemudian nanti akan kami dalami bagaimana supaya informasi tersebut itu menjadi bagian dari cara kami untuk bisa melakukan pencegahan terhadap kampanye yang sifatnya ujaran kebencian dan lain sebagainya jadi ini penting bagi kita semuanya untuk melakukan pencegahan nah yang paling juga perlu juga kita sikapi yaitu bagaimana kita ini mesti selektif dalam menerima informasi jadi kan kadang-kadang kita menerima informasi dari grup WA kita dari akun Facebook kita informasi 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 itu yang belum tentu akurat kebenarannya informasi itu yang belum tentu valid informasi itu yang perlu ada klarifikasi nah yang menjadi hal yang kadang-kadang itu informasi itu yang tidak benar itu cepat sekali tersampaikan kepada media yang lainnya itu karena kita khususnya anak-anak muda itu itu kadang-kadang tidak selektif jadi begitu mendapatkan informasi itu masuk di dalam grupnya langsung saja itu kembali di share di grup yang dimiliki oleh anak-anak muda tersebut nah ini penting sekali yang selanjutnya kegiatan-giatan kampanye jadi kayak kemarin misalnya di Demak juga sudah ada kegiatan untuk bagi-bagi masker bagi-bagi sembako di tengah COVID-19 ini kami juga mengawasi itu dan hasil dari pengawasan memang belum ditemukan adanya pelanggaran namun sekecil apapun informasi itu yang mengarah pada adanya dugaan pelanggaran tetap akan kami dalami kami melakukan kajian dan kalau misalnya itu bagian dari pelanggaran tentu akan kami melakukan pendakan nah terkait dengan ini tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Umi dan Mbak Muna ya tadi mengatakan Pak peran kita seperti apa nah tadi sudah kami sampaikan bahwa Panjenengan bisa menjadi mitra bagi kami mitra bagi teman-teman Panwas Kecamatan pengawas desa kelurahan untuk memberikan informasi sekaligus menjawab juga kayak tanya dengan misalnya tadi untuk politik uang yang melakukan adalah tetangganya sendiri masih temannya sendiri tentu ada pertentangan batin diantara diri Panjenengan ketika akan melaporkan itu kepada kami maka kami bisa menerima informasi itu dengan memastikan bahwa Panjenengan itu nanti identitasnya akan kami rahasiakan dan itu informasi yang jenengan sampaikan kepada kami akan kami anggap sebagai temuan kami akan kami dalami dan akan kami kuatkan lagi untuk pencarian data-datanya informasinya yang tentunya kami juga akan menghargai kerahasiaan dari orang yang menyampaikan informasi itu kepada kami saya rasa itu dan terima kasih untuk yang lainnya bagi ini yang masih belum menampilkan foto atau videonya Mbak Dian Umami Mbak Dian Umami tadi masih anu ya masih bentuk namanya biar temannya itu saling kenal ya Mbak Dian Mbak Dian Umami tadi Gus Munir Gus Munir ini putranya Pak Kiai Munir ini ya Pak Amin bisa dilanjutkan oke terima kasih Pak Ketua pertanyaan yang selanjutnya ini kalau terjadi minimnya partisipasi publik bagaimana bahwa seluruh ini membangun kepercayaan terhadap publik jadi begini sahabat-sahabat SKPP memang membangun kepercayaan publik itu tidak gampang dan tidak sulit artinya ini tergantung apa ya bagaimana kita itu melakukan secara kontinuitas kalau menurut saya kemudian kemarin jendengan sudah kita apa suguhkan beberapa hal mengenai kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda yang kita lakukan walaupun dalam keadaan yang gak bisa tetap muka secara langsung selain itu bahwa netralitas profesionalitas ini modal yang paling utama dan yang paling penting ditambah integritas jadi kalau netralitas kita bahwa seluruh integritas kita bahwa seluruh dan profesionalitas kita ini yang memang menjadi modal utama bagi kami untuk membangun kepercayaan terhadap publik kita akan tetap melaksanakan perintah undang-undang buktinya apa sederhana dengan bisa nanti selesai diskusi ini googling aja bahwa seluruh demak pernah melakukan penanganan pelanggaran yang dilakukan yang dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang nomor satu di Kabupaten Demak dan orang nomor dua ini bukti bahwa memang profesionalitas serta integritas kita memang menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan terhadap publik selain itu kita dalam rangka membangun kepercayaan publik kita juga ini sedang mencoba untuk ini membangun ini mengoptimalkan apa yang diperintahkan oleh ini Komisi Informasi Publik atau sebutannya KIP dengan cara dengan cara membuka web PPID dan ini juga bagian dari upaya kita bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap kita satu sisi memang kita tugasnya adalah mengawasi tapi sisi yang lainnya bahwa seluruh itu juga penyelenggara yang juga ikut turut serta bertanggung jawab terhadap partisipasi publik karena memang partisipasi itu sediaidaknya dimaknai dua pertama adalah hari H yang punya hak pilih ikut nyoblos soal sah dan tidak sah atau memilih mana itu urusan pemilih kemudian yang kedua adalah partisipasi dalam bentuk pengawasan atau ikut andil mensukseskan di setiap tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada nah kalau dari pemaknaan itu jelas bahwa memang kita akan senantiasa mendorong bagaimana publik itu pertama saya adanya menyadari bahwa pilkada itu penting bagi kehidupan publik seperti yang sampaikan oleh Pak Rofi tadi bahwa pilkada ini akan melahirkan pemimpin yang ujung-ujungnya nanti dalam melaksanakan kepemimpinannya akan melahirkan kebijakan nah kebijakan itu berpengaruh pada kita pada publik pada masyarakat kita makanya ini partisipasi yang harus kita dorong kita bangun bagaimana publik ikut serta dalam hal pengawasan dalam hal pensuksesannya kemudian dalam hal pada hari untuk pencoblosannya itu memang seringkali yang hanya dihitung itu angka partisipasi berapa jumlah prosentase pemilih atau yang menggunakan hak pilihnya saja tetapi bagi kami yang dibawas partisipasi dalam semua tahapan baik dalam pengawasan kemudian dalam suksesi ikut serta itu juga penting misal contoh begini jendengan nanti mengecek atau mencoba mencari apakah nama jendengan itu sudah termasuk atau sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum itu bagian dari partisipasi baik itu sisi pengawasan maupun turut serta kalau dicari namanya kok enggak ada laporkan ke teman-teman KPU atau ke kita kemudian jika ada tetangga jendengan yang sudah meninggal dan memang dinyatakan meninggal karena mungkin jendengan ikut takziah misal benar-benar meninggal ya kan kemudian masih tercatat dalam daftar pemilih sampaikan pula ke KPU atau ke kami itu bagian dari partisipasi yang memang dalam rangka mendorong bagaimana pilkada berjalan dengan begitu kemudian selanjutnya sebelum saya buka sesi pertanyaan atau tanggapan atau gagasan yang lainnya mungkin ada sahabat-sahabat bawah selu yang memberikan tanggapan terhadap beberapa hal yang sudah tersampaikan atau mungkin melakukan pertanyaan di chatnya ada pertanyaan enggak mas oke bisa mungkin dibacakan mas saya caranya tepat untuk mengapalkan kalau kita mungkin kalau Ya. Ya. Oke. Oke. Oke, Mbak siapa tadi? Mas? Oh, Pak Muhammad Atiyatul. Jadi memang benar, Bapak Mas Muhammad Atiyah. Memang bahwa penegakan hukum itu tetap akan kita lakukan. Buktinya beberapa pelaku dan penerima politik uang itu memang sudah difonis bersalah oleh pengadilan. Tetapi perlu saya informasikan pula sehingga ini tidak bias informasi bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu seperti politik uang atau yang lainnya itu penangannya tidak bawa selu sendiri. Ada institusi yang disebut dengan Sentra Gakumlu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Yang anggotanya adalah satu institusi bahwa selu, dua adalah polisi, dan tiga adalah jaksa. Memang ketentuan perundangan seperti itu. Dan memang di kita sudah ada di tahun 2014 itu sejenis politik uang, tapi masih pada wilayah menjanjikan saat kampanye. Terjelat dan dinyatakan bersalah. Cuman karena undang-undang yang dipakai itu masih undang-undang nomor 10 tahun 2011 Pak ya Pak Ulin. Undang-undang nomor 8 tahun 2011 ya. Soal kategori politik uang itu memang yang paling tegas itu yang mengatur adalah undang-undang 10 tahun 2016. Yaitu pembeli dan penerima itu sama-sama keceliat seperti tadi yang saya sampaikan. Minimal penjara tiga tahun dan denda 200 juta itu minimal. Kungsurnya adalah setiap orang. Mau dia sebagai pelaksana kampanye, atau mau dia sebagai masyarakat biasa, atau mau jadi apapun, kok memang terbukti dan meyakinkan menurut jajaran Sentra Gakundu, kepolisian, dan pengadilan, maka bisa dipenjara sesuai dengan bagaimana peraturan itu berlaku. Tetapi begini, selain itu satu sisi bahwa pelaksanaan pilkada yang baik atau kerja bawah selu yang baik itu tidak hanya dilihat dari diukur sebagaimana kuatnya bawah selu dalam melakukan penindakan terhadap ini, semua pelanggaran. Tetapi satu sisi indikator suksesnya bawah selu dalam mengawasi adalah minimnya pelanggaran. Makanya upaya pencegahan itu akan terus kita lakukan, di lain sisi kita tetap akan mendorong dan melaksanakan profesionalitas kerja kita, yaitu melakukan penindakan setiap tindak pelanggaran yang sudah terjadi. Baik berupa laporan dari masyarakat ataupun dari temuan. Begitu ya. Ada lagi? Mas Zainul Karim, silahkan menyampaikan pertanyaan atau gagasannya. Mas Zainul Karim. Saya ingin menanggapi terkait dengan manipolitik, kita tidak bisa memungkiri bahwasannya manipolitik yang terjadi terutama di daerah-daerah terpencil atau masyarakat menangkah ke bawah, biasanya ini adalah sektor-sektor di mana manipolitik ini terjadi. Nah, pada dasarnya manipolitik ini terjadi di tingkat kerawanan yang pertama itu daerah terpencil, masyarakat menengah ke bawah, dan aktor-aktor politik atau yang bisa kita namakan tim sukses. Disitulah terjadinya manipolitik. Kita tidak bisa memungkiri bahwasannya terjadinya manipolitik ini karena adanya kebutuhan masyarakat, dengan adanya uang, dan sebagainya. Karena masyarakat melihat bahwasannya ini adalah momentum di mana para calon legislatif ataupun pemilu dan pilkada, ini adalah momentum bagi masyarakat untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang di mana itu adalah uang. Yang mana mereka untuk memenuhi kebutuhannya dan itu menjadi sebuah hal yang sudah wajar di masyarakat, terutama di daerah saya pun ada. Dan itu tidak bisa dihilangkan sampai sekarang. Jadi kalau saya secara pribadi, manipolitik itu tidak bisa dihilangkan. Bahkan untuk ditindak pun itu tidak sangat minim untuk terjadi loh. Untuk pencegahan dan pengawasan pun ini masih minim. Bahwasannya pencegahan, siapa yang ingin melakukan pencegahan? Bahwasannya kita bisa melihat bahwasannya, bahwasannya itu memiliki kapasitas orang yang terbatas. Baik daerah maupun panwasam yang itu hanya beberapa orang. Itu tidak, apa namanya, diturunkan lagi ke daerah desa dan tingkat RW atau RT. Disitulah adanya terdiri-nya politik transaksional yang saya lihat. Dan ini merupakan momentum besar untuk bagi masyarakat memanfaatkan para calon-calon legislatif maupun calon-calon pilkada, tingkat provisien maupun tingkat kabupaten-kota. Kalau saya sendiri secara pribadi melihat, saya kebetulan sebelumnya di daerah Ibu Kota, Jakarta, di situ tingkat kerawan pemilu, justru di manipolitik itu sangat jarang di masyarakat. Justru yang terjadi adalah politik identitas, black camping dan sebagainya, hack space semacam itu. Dan itu jadi sebuah fenomena yang tidak asing lagi di masyarakat Ibu Kota. Dan bahwasannya, dan itu pun di Ibu Kota tidak pernah terselesaikan oleh siapapun. Oleh pihak bawah seluruh polri sekalipun itu, mungkin yang ditangkap atau ditindak itu hanya beberapa aktor politik atau aktor tindakan black camping dan sebagainya. Cuman yang di bawah ini, titik akar rumputnya, itu tidak pernah adanya terjadi tindakan. Misal, pemberitaan yang di-share ke grup-grup WhatsApp, terus sebuah intimidasi yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak sepemikiran atau sejarah dengan mereka. Bahkan itu tingkat RT pun menjadi musuhan. Bukan hanya tingkat desa atau kelurahan. Itu tidak. Bahkan tingkat RT pun, bahkan di rumah itu ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh keluarga tersebut. Mungkin itu Pak. Untuk tindakannya mungkin, saya bukan orang hukum, mungkin kita mengacu aturan hukumnya. Kita kemarin sudah melihat di diskusi daring, itu sangat jelas dan tindakan, perlakuan, maupun prosedur hukumnya sudah tercantum dan jelas dijelaskan oleh para pemateri. Oke, terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik tadi itu, kalau politik uangnya hilang, malah politik identitasnya muncul. Repot juga. Pak Asroni mungkin mau menang gak, Bi? Mau boh? Saya persilakan Pak Asroni. Kameranya, Mas? Atau Pak Asroni geser sedikit? Terima kasih. Sebelum saya, saya menanggapi dari Mas Arifatul Mualim tadi. Jadi kalau kita bicara pengawasan, itu ada model atau dua macam model. Yang pertama, ada model pengawasan seperti pemadam kebakaran. Seperti apa itu? Jadi kalau pemadam kebakaran itu, kalau ada kebakaran, baru dia langsung terjun. Artinya ini model pengawasan yang represif. Tapi ada juga pengawasan yang model preventif. Nah, kenapa kemudian, meskipun ada aturan yang diterapkan terkait dengan sanksi, terkait dengan punishment, masih ada himbuan, itu karena dalam rangka tadi disampaikan Pak Amin tadi, ada CAT itu. Cegah, awasi, tindakan. Artinya apa? Sebelum terjadi kejadian manipolitik atau yang lain, tindak bidang yang lain, maka perlu yang namanya pencegahan. Bagaimana pencegahan itu bisa dilakukan? Dengan cara himbuan. Barulah nanti kalau memang secara dihimbauan, kemudian tidak mengena atau masih dilakukan, baru langkah berikutnya yang akan dilakukan, yaitu tindak tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang terkait dengan, tadi masih ada yang kurang terkait dengan bagaimana pelaksanaan Pilkada di masa pandemi ini. Jadi bicara mengenai dasar hukum, terutama dalam hal ini adalah pemilu dan pemilu kada, khususnya ini Pilkada 2020. Kalau kita menganut konstitusi kita di negara kita, itu ada yang namanya tata urutan perundang-undangan. Jadi Pilkada dan pemilu itu tidak serta-merta dilakukan oleh negeri ini. Jadi kalau kita, pertama kita bicara konstitusi, yaitu tata urutannya, yaitu pertama Undang-Undang Dasar sebetulnya tahun 5, bahwa Pilkada di sana sudah diatur, terutama di pasal 22 huruf E itu. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi ini, itu nanti dari Undang-Undang Dasar 45 kemudian turun Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, di dalam Undang-Undang di situ penyelenggara itu diberikan kewenangan yang mana-mana distribusi legislasi. Contoh misalkan, ketika terjadi persoalan semacam ini, di Undang-Undang pun itu diatur, akan diatur kembali oleh peraturan KPU misalnya. Kalau tentang pengawasan, dan juga di sana, bawas itu diberikan kewenangan distribusi legislasi, yaitu misalnya tentang pengawasan di masa pandemi semacam ini, itu akan diatur kembali oleh perbawas bulan seterusnya. Nah, pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi ini, kita tunggu saja aturan main atau PKPU yang diturunkan oleh KPU nanti, barulah nanti kita bagaimana cara mengawasi Pilkada 2020 yang masa pandemi ini, nanti bawas lu akan mengeluarkan yang namanya peraturan bawas lu. Yang jelas, secara terkait dengan tahapan itu, seperti biasa, tetapi karena kita harus menganut protokol kesehatan yang akhirnya pandemi COVID-19 ini, maka protokol-protokol kesehatan itu harus kita taati bersama. Yang jelas bahwa tahapan itu akan berlangsung seperti biasanya, sesuai dengan Undang 10 Tahun 2016, namun pelaksanaannya, baik di tahapan dari awal sampai nanti pemungutan dan penghitungan suara, itu akan menganut secara khusus, kita akan mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Menteri Kesehatan dan seterusnya. Saya kira itu, terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang mau menanyakan, sambil menunggu yang mau menanya atau menanggapi, saya juga informasikan bahwa diskusi dari kita ini, itu disiarkan langsung di Instagram. Jadi bagi yang memang tadi suaranya agak-agak jelas, atau futus-futus, bisa nanti bisa follow dan lihat di IGTV milik Bawaslu. Ada yang mau menanyakan, silakan tunjuk tangan-tangan atau tulis di chat. Oh iya, ada. Silakan, Mas siapa itu? Aino Najib, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin menanggapi untuk manipolitik, saya sedutuh dengan Pak Amin tadi, bahwa cara yang pertama itu yaitu pencegahan. Sesulit apapun, masalah tersebut kan pasti ada jalan keluarnya, seperti itu. Nah, untuk praktiknya itu, saya merujuk pada teori topik tujuh, subtopik enam, tujuh titik enam, bahwa salah satu penjagaannya itu, kita bisa kalau dari tingkat menengkap ke bawah, yang seperti dihadapkan tersebut itu, kita bisa melibatkan seorang budayawan atau toko masyarakat. soalnya, kebanyakan masyarakat tersebut akan percaya, ajakan atau himbuan dari tokoh masyarakat. Atau kita bisa membuat desa antipolitik yang seperti di Yogyakarta, untuk menghimbau bahwa manipolitik itu memang sangat dilarang, atau ada tindak bedanya, ada tindak bedanya yang jelas seperti itu. Oke, Pak, sudah cukup. Oh, begitu. Mungkin saya mau ngasih informasi dan ada klarifikasi, Mas Ainu Najib. Gagasan desa antipolitik uang itu sebenarnya awalnya bukan dari Jogja, Mas, tapi dari Jawa. Oh, iya. Ya, Jogja itu hanya kebetulan kuat, apa ya, enak dalam bahasa Jawa ku, kuat ngumbul. Jadi, kuat ngumbul. Itu kayaknya dari Magelang. Kabupaten Magelang. Saya sebut Kabupaten apa? Jawa Tengah. Di Kabupaten Demak itu sudah ada desa antipolitik uang dan desa pengawasan. Desa antipolitik uang itu kita ada di dua desa sementara. Di desa Tambak Bulusan dan di desa Moro Demak. Desa pengawasan itu ada di desa Mbuko, Kecamatan Wedung. Nah, kalau dari jabat-jabat SKPP ada yang berasal dari daerah tersebut, mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut bagaimana mengimplementasikan, mengejawantahkan desa itu bisa benar-benar terwujud sebagai desa politik uang. Pemilihan Tambak Bulusan Moro Demak dan desa Mbuko itu bukan asal. Di desa Moro Demak, mungkin yang ada dari desa Moro Demak, pelaksanaan pil kades yang lalu, pemilihan kepala desa yang lalu, itu enggak ada politik uang. maka kita pilih dan ternyata ada respon yang positif dari stakeholder Moro Demak. Karena memang mereka meyakini bahwa politik uang itu membahayakan bagi keberlangsungan desa tersebut. Nah, ini yang harus juga kita kampanyekan, kita sampaikan dari salah ini kepada publik. Begitu ya, Mas Fikri Son Haji, tolong mas, disampaikan Mas Fikri. Begitu ya, Mas Fikri Son Haji yang dari desa tetangganya. Mas Fikri. Iya, Wak. Begitu kan pil kades Moro Demak kemarin enggak pakai politik uang, enggak pakai sama sekali, Wak. Bahkan lurahnya itu kena kenomangan setiap harinya itu kebunguan. Tapi ternyata bukti di sana berhasil ada program-program yang jalan. Kalau atas kesadaran masyarakat bersama, nanti jalan. Sana itu dulu terkenal desa yang paling kumuh. Kalau pajar jam 6 atau jam 5 kok lewat sana, maka kaki itu terasa mau susah menempelkan di jalan. Karena semua ada kotoran kambing. Kalau enggak, saya tanyakan sama Mas Fikri. Ini enggak, Mas Fikri. Betul enggak, Mas? Betul enggak, Mas? Betul, Wak. Betul. Sekarang gimana? Bersih enggak? Bersih, bahkan sampai kebijakan-kebijakan yang apa ya? Cuman setelah bersih omala Banyurop. Artinya tapi sisi kebijakan itu bagus. Kemudian di Desa Moroduma karena memang berkat berkomitmen tidak ada politik uang dalam Pilkades, di sana sekarang ada boomdes pengolahan sampah dari sampah jadi Batako. Nah, ini saya maksudkan penjelasan ini bahwa pemilihan Desa Moroduma itu bukan tanpa alasan menjadi desa politik uang dan mungkin jenengan semua bisa mengkiblat daerah saya sebut, bisa jenengan melakukan penelitian. Benar enggak? Apa yang saya sampaikan tadi, kalau memang benar dan baik sampaikan ke daerah jenengan masing-masing, implementasikan pada setiap pemilihan pemilu baik itu pilkada pemilu sampai kepada pemilihan yang tingkat paling bawah. Memang politik uang di demak memang agak berat gitu. Oke, ada yang perlu ditanyakan atau kita sudah ini? Wah, masih ada Mas Agung besar kali itu. Ya, silahkan Mas Agung. Mas Agung. Mas Agung. Mas Agung. Mas Agung. Mas Agung. Di-unmute dulu Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Agung Fajar Ramadan. Saya dari Desa Wanurjo, Kekamatan Karanganyar. Ya, menyambung dari pertanyaan tentang strategi pencegahan manipulatif uang. Salah satu, jika calon yang melakukan politik uang, biasanya cenderung akan melakukan jika calon tersebut jadi, cenderung akan melakukan tindakan korupsi. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai pengawas atau mungkin dari bawah selu sendiri melihat jika caleg tersebut mencalonkan diri lagi di tahun berikutnya, Pak. Oke. Cukup. Ada penyanyian lagi, Mas Agung? Cukup. Cukup, Pak. Terima kasih. Pak Ketua, minta maaf. Baik, Mas Agung dari Hutan Sejahtera, Wanurjo ini. Baik, jadi gini, Mas Agung, memang betul bahwa ada kecenderungan orang yang akan menjadi pemimpin dengan cara-cara yang picik, dengan cara-cara yang tidak baik, termasuk dengan menggunakan metode politik uang, maka ada kesenderungan, ketika yang bersangkutan itu jadi pemimpin, maka nanti yang dipikirkan bukan bagaimana menjatrahkan rakyatnya, yang dipikirkan bukan bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, yang dipikirkan bukan bagaimana cara meningkatkan tarap hidup dari masyarakat di mana dia dipilih. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana dia mengembalikan modalnya terlebih dahulu. Ini yang biasanya terjadi. Nah, kalau misalnya itu modal, kecenderungan dia akan memakai dengan pola sistem dagang. Jadi, kalau misalnya dia itu modalnya misalnya itu 100, maka dia akan mengembalikan modalnya terlebih dahulu. Baru itu sama keuntungannya. Keuntungannya bisa berkali-kali lipat. Bisa 200 kali lipatnya, bisa selanjutnya. Nah, tadi informasi bilangnya, apalagi itu uangnya itu ketika dia menggunakan untuk politik uang, uangnya itu pinjem dari rentenir. Nah, itu bisa berkali-kali. Rentenirnya, rentenir yang dari itu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang biasanya terjadi. Nah, tugas kita selaku masyarakat bagaimana kita berperan aktif. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Amin di awal itu, bahwa prinsipnya kalau misalnya kita memulai, itu adalah dari diri kita terlebih dahulu. Setelah diri kita itu bisa menata, bisa yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi panutan bagi masyarakat kita, maka kita tularkan ilmu tersebut, virus penolakan antipolitik uang itu kepada keluarga kita. Yang paling dekat kan keluarga kita. Kemudian setelah itu kepada masyarakat kita. bahwa seluruh sebenarnya sudah ada beberapa program yang itu kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Jadi, misalnya dengan kita pernah mengundang dan melakukan sosialisasi dengan Jam'iyah Ibu-Ibu Fatayat NO juga. Kemudian Muslimat NO, Aisyah, Kemudian dari masyarakat yang tadi, yang pinggir itu, kelompok nelayan, kelompok petani, mahasiswi, pesantren, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti ini, edukasi seperti ini, harus kita tularkan kepada masyarakat seluruh Kabupaten Demak ini. Kalau pemikirannya sudah sama, punya visi yang sama bagaimana memajukan Demak tanpa adanya politik uang, insya Allah nanti orang yang akan melakukan politik uang akan malu sendiri. Orang yang akan melakukan politik uang, maka dia akan siap menerima resikonya secara pidana pemilu atau pemilihan. Nah, kita enggak usah pesimis, ini nanti politik uang itu tidak bisa Pak, itu kita selesaikan semuanya. memang tidak serta-merta itu mesti sekarang ini itu tidak ada. Tapi gerakan-gerakan moral itu itu perlu kita pupuk terus, perlu kita sampaikan terus kalau misalnya generasi-generasi yang dulu itu masih menerima adanya politik uang dianggap sesuatu yang wajar sebagai ganti uang makan, sebagai ganti uang transport, maka lewat generasi kita, generasi panjenangan itu sudah mulai kita sadarkan sehingga ketika nanti panjenangan nantinya itu menjadi calon-calon pemimpin ke depan, maka cara-cara yang digunakan adalah cara-cara yang memang itu dianggap baik, dan cara-cara yang sifatnya adalah bagaimana mengadu program, mengadu gagasan, mengadu ide untuk mensejahterakan masyarakatnya, bukan dengan cara-cara yang diluat dari itu. jadi saya rasa itu dari Mas Agung dan memang menarik sekali diskusi kita pada sesi yang kedua ini, jadi sama-sama menarik tadi yang sesi yang pertama juga semangat, yang kedua juga sangat semangat-semangat, dan ini nanti akan kita wadahi dalam forum yang berbeda dengan metode yang daring karena sesuai dengan protokol kesehatan, kita masih belum bisa bertemu secara langsung, maka nanti akan ada program-program yang sudah dirancang oleh Bawaslu, Kabupaten Demak, bagaimana tali komunikasi silaturahmi ini tetap jalan, kegiatan-giatan yang nanti kita akan lakukan tetap harus tersampaikan kepada masyarakat lewat panjengan ataupun kepada yang lainnya, maka nanti akan kita atur program-program tersebut. Saya rasa itu terima kasih dan sekaligus saya mewakili dari atas nama pribadi, atas nama lembaga, mengucapkan mohon maaf apabila dalam memberikan pelayanan pada panjengan, ini selama proses kegiatan di SKPP daring ini ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke. Ini kayaknya sudah dihitung bersama Pak Ketua ini. Ini perlu dibuka lagi atau closing statement ini? Closing statement. Kayaknya sudah senyum, ini mengangguk, mengangguk. Closing. Oke. Closing statementnya begini. Ada cerita menarik tadi yang saya baca itu. Ada orang yang punya seekor ikan arwana. Terus kemudian ada keponakan yang tanya, Om, berapa harga ikan arwana itu? Sangat mahal. Omnya bilang begitu. Kalau tidak percaya, tanya sama tangga sebelah. Tangga sebelah ditanya, berapa harga ikan yang dipunyai Om saya itu? 700 ribu. 700 ribu Om. Oh, itu 700 ribu. Tanya ke yang agak sebelahnya lagi, yang punya apa, usaha ikan hias itu. Karena tahu bahwa ikan itu pernah ikut lomba, dia tanya 50 juta. Oh, 50 juta. Oh, Tambah lagi. Coba tanya sama orang sebelah, ibu-ibu yang biasa jual ikan. Kalau itu hanya sekilu 5 ribu biasanya, mas. Artinya apa? Bahwa posisi sesuatu itu akan menentukan wilayahnya. Kalau dalam bahasa melugasnya itu posisi menentukan prestasi. Semoga perkumpulan kita ini termasuk perkumpulan yang baik, termasuk perkumpulan orang-orang yang soleh, karena ada Pak Khairus Saleh ini. Dan akhirnya kita semua menjadi orang-orang yang soleh, orang yang baik, yang bisa berbakti kepada Nusa dan berbakti kepada bangsa. Akhirnya, pelaksanaan pilkada nanti di Demak, yang insya Allah dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang memang jauh dari pelanggarian pelaksanaan pilkada, sehingga kebijakan yang nantinya dikeluarkan itu berefek baik kepada kita semua. Begitu, saudara-saudara. Untuk mengakhiri sesi diskusi pada sore kali ini, sesi kedua, silakan bareng-bareng membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya tepuk tangan dan lambaikan tangan. Screenshoot, Mas. Screenshoot. Atau difoto. Biar nanti ini jadi dokumen kita bersama, foto bersama, dengan cara melambahikan tangan. Oke, terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan akhirnya, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama bawah selu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mundaaf, wali kelas, monggo. Teman-teman, ini mungkin Panjenengan itu masih bertanya-tanya dengan Pak Mundaaf, karena belum, ada yang belum pernah ketemu secara langsung, dan Pak Mundaaf, selaku wali kelas SKPB Daring ini, kami persilakan untuk bisa bertemu dengan Panjenengan secara langsung lewat media ini. monggo, Pak Mundaaf. Monggo, ini Pak Mundaaf, wali kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jumpa dengan kami sahabat, untuk pertumbuhan ini, kami hanya sekedar memberikan informasi. Pertama, sahabat-sahabat yang belum sampai pada poin 245, karena itu menjadi suatu persyaratan, mohon untuk segera ngoyak, jangan sampai lebih dari tanggal 15 Juni. Oke, jadi, skor 245 adalah ambang batas paling kecil, yang belum sampai ke sana, tolong segera tetap mengikuti pembelajaran audiovisualnya, kerjakan, soalnya sampai pada poin 245. Itu, yang kedua, terkait dengan Panjenengan, yang pada saat ini, tadi ada yang seperti sahli, untuk sesi pertama mengikuti ini, kami terima juga, bagus, yang belum bisa, karena adanya, adanya gangguan internet, bisa untuk diteruskan dengan diskusi lewat grup, atau dengan langsung melakukan pertanyaan dengan masing-masing pimpinan bawas itu saja, dari kami, dan selanjutnya, kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk sesi kali ini, karena sudah mepet ke maghrib, kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lanjut, lanjut di grup WA ya. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.